Intro Ada permohonan dari Pak Tedung berkaitan dengan minta Pemeriksaan, pembuktian saksi dan ahli di kampung di tanggal Satu ya Ya tapi kami tadi sudah bicarakan di internal majelis Sepertinya sulit dipenuhi nih Bapak Karena sangat banyak saksi yang sudah diajukan oleh pemohon nomor 1 saja Lebih dari 19 meskipun nanti kami akan minta supaya tetap konsisten di 19 Itu direkayasa dengan waktu yang dipakai bisa sudah satu harian penuh itu Jadi sepertinya Mohon izin yang mulia Kami juga mengajukan hal yang sama yang mulia Mengenai waktunya bisa diperpanjang waktunya Tapi bersamaan pemeriksaannya 01 dan 03 Dari pihak kami yang mulia Oh pihak maksudnya pengaji yang kedua Iya Kalau Nomor 1 kan saksinya maksimal kan mau dipakai jumlahnya itu Betul yang mulia Tapi kan waktunya kan bisa jadi gabung dua waktu ini bisa kami Gabung waktunya mereka dengan waktu kami Jadi bisa panjang waktunya yang mulia Iya tapi gak cukup waktunya Satu hari itu Menjadi dua hari jadinya Oh mintanya digabung terus dua hari itu Digabung terus yang mulia Digabung sampai selesai pemeriksaan Apa esensinya kalau dipisahkan hari pertama untuk Perkara nomor 1 Hari kedua untuk perkara nomor 2 kan Karena kebetulan memang Saksi dan juga ahlinya Materi kita agak berkaitan yang mulia Tapi kan untuk jumlah satu harinya Mau dibagi dua begitu Iya jadi besoknya kita bagi dua lagi juga yang mulia Sepertinya susah itu Pak Kami tidak bisa penuhi karena Akan mempersut sistematikanya nanti Pembagian apa Pembagian apa isunya juga akan lebih Lebih Mudah kalau Perperkara saja Baik yang mulia Kami isahkan kepada yang mulia Lalu yang kedua yang mulia Kami juga mohon izin Kami juga sudah menyampaikan permohonan Kepada majelis hakim Untuk dapat Membantu menghadirkan Menteri Keuangan Republik Indonesia Menteri Sosial Republik Indonesia Menteri Perdagangan Republik Indonesia Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Gunar didengar keterangkannya dalam persidangan ini yang mulia Terima kasih yang mulia Ya nanti kami bahas itu Empat ya Empat Menteri ya Empat Menteri yang mulia Betul Baik Pak Todung dulu ya tadi Ya kami juga sebetulnya sudah menulis surat tadi Yang mulia sudah menyampaikan itu Buat kami karena Efisiensi Dan transparansi untuk Mendengar Saksi Dan ahli Buat kami itu penting Jadi kami sebetulnya mendukung ya Usul dari Pemohon satu Tapi kalau Majelis hakim sudah mengatakan Itu tidak mungkin Karena perbedaan Karena kesulitan mengatur Manajemen waktunya Kami tentu menerima Kebijaksanaan Majelis Dan untuk Permintaan Ya Dari Paslon satu Sebab kami juga ingin mengajukan hal yang sama Yang mulia Kami banyak sekali Mengajukan hal-hal yang berkaitan dengan Bansos Kekaitannya dengan Kebijakan fiskal Dan yang lain-lain Maka kami juga ingin Mengajukan permohonan yang sama Tapi karena sudah diajukan oleh Pemohon satu Kami mendukung Apa yang disampaikan oleh Pemohon satu Demikian juga dengan Usulan Pemohon satu Untuk Menteri Sosial Paling tidak dua Kementerian ini yang kami anggap Sangat penting Sangat vital Dan kami mohon Perkenaan Majelis Hakim Untuk mengabulkan permohonan tersebut Nah satu lagi Yang mulia Dalam hal Saksi fakta Dan dalam hal Saksi ahli Yang waktunya sudah ditentukan oleh Majelis Kami Hanya ingin mendapatkan klarifikasi Dari Hakim Ketua Karena Kalau juru bicara itu hanya dua Yang mulia Itu kan akan sangat sulit Untuk konsentrasi kepada Kepada semua saksi fakta Dan kepada semua ahli Yang jumlahnya juga cukup banyak Kami Mungkin Ada delapan ahli Yang kami ingin ajukan Saya tahu bahwa Ketua Majelis yang mulia Sudah memberikan Sembilan belas Dan itu terserah kepada kami Berapa banyak ahli Dan berapa banyak saksi fakta Kami hanya berharap bahwa Cubir yang kemarin disampaikan kepada kami Oleh yang mulia Itu tidak terlalu kaku Tidak terlalu Apa Rigid Jadi yang lain juga Bisa ikut melakukan Apa namanya Cross eksaminasi Pertanyaan kepada Ahli Maupun saksi fakta Baik Itu saja yang mulia Berkaitan dengan juru bicara Memang kami sudah Apa Tentukan Untuk setiap saksi Tetap dua orang Kalau nanti sudah ganti saksi Kemudian ganti Cubir Silahkan Silahkan Pak Jadi Yang penting Setiap saksi Atau ahli yang diajukan Hanya boleh Ada dua penanya Untuk Untuk jatahnya Tapi kalau Sudah ganti saksi Sudah ganti ahli Nanti bisa Bergantian Terima kasih yang mulia Baik Kemudian soal waktu Tetap kami Lebih Lebih mudah Dan lebih sistematis Kalau Dipisah Untuk pemeriksaan Saksi dan ahli Sehingga untuk Hari Senin Tanggal 1 April 2024 Gidera nomor 1 Pemohon nomor 1 Untuk Mengajukan ahli Dan saksi Tidak boleh Lebih dari 19 orang Kemudian Mekanisme Cubir Sama dengan Tadi yang disampaikan Kepada Pemohon nomor 2 Kemudian Berkaitan dengan Ada beberapa Permintaan untuk Memanggil Kementerian itu Nanti kami akan Bahas dulu Di rapat hakim Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!